Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tinggal 2 hari lagi. Dan masing-masing tim pemenangan menggunakan masa tenang kampanye dengan menyiapkan saksi TPS untuk menghadapi Pilpres 9 Juli. Untuk mengawal dan mengamankan suara, tim pemenangan masing-masing Capres dan Cawpres menyiapkan belasan ribu saksi dan koordinator dari tingkat desa hingga kecamatan. Tim pemenangan Prabowo-Hatta, Akmal Pasludin, melibatkan tim hukum untuk kerelawan yang berada di luar TPS untuk menghindari kecurangan saat proses perhitungan suara. Sementara tim pemenangan Jokowi-JK menempatkan masing-masing satu saksi resmi dalam setiap TPS ditambah 4 saksi di luar TPS. Setiap saksi telah diberi pelatihan untuk mengirim hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS via pesan singkat atau SMS ke operator di setiap kabupaten dan kota. Ya, itu salah waktu tiga hari, empat hari kita permantan lagi saksinya. Saya juga sendiri akan turun lagi ke Kabupaten untuk memastikan bahwa mesi politik kita, kemudian anggota di luar kita semua bergerak untuk penghitungan suara kita. Kita siapkan satu per TPS, jadi kurang lebih saksi kita kurang lebih 16 ribu ya, 16 ribu TPS. Kemudian di kecamatan, di desa, di PPS, di tiket desa kita siapkan dua, dan di tiket kecamatan kita juga siapkan dua saksi. Jadi kurang lebih jumlah saksi kita di selatan itu 24 ribu, dan kita sudah verifikasi sejak dua minggu lalu.